Halo sayang Lanjutkan video sebelumnya Tak lama setelah kedatangan Jiang Wusu Di sana juga muncul seorang wanita yang bernama Jiang Yunwei Wusu menjelaskan kepada Yunwei Kalau di alam Senwei ini hanya berisikan orang-orang rendahan Di sini juga hanya memiliki kekuatan gaib yang sedikit Dengan kemampuan rendah dari orang-orang di alam Senwei Mereka bahkan berniat menangkap salah satu anggota keluarga Jiang mereka Wusu juga sedikit kebingungan Dengan alasan guru agung mereka yang terlalu bersikap hati-hati Hingga menyuruh mereka berdua datang ke tempat ini untuk mencari Jiang Meng Yui menyuruh Wusu untuk tidak merendahkan orang-orang di alam Senwu Karena bagaimanapun mereka kali ini hanya berada di wilayah Tianyuan Yang mana wilayah ini adalah wilayah yang paling lemah di seluruh alam Senwu Jika Wusu terus-menerus merendahkan alam Senwu Maka kemungkinan dia akan memancing amarah dari kaisar Zenwu Mendengar hal itu Wusu sama sekali tidak peduli Dia yakin kaisar itu bukanlah tandingan bagi guru agung mereka Yunwei yang ada di sana kemudian menyuruh Wusu untuk tidak terlalu sombong Karena hal itu akan cepat atau lambat akan menghancurkan dirinya sendiri Wusu pun sama sekali tidak takut Karena di dunia ini dia sangat yakin tidak ada orang yang bisa membunuhnya Yunwei kemudian mengingatkan Wusu beberapa hal Yang mana kultivasi mereka berdua harus ditekan Agar mereka berdua bisa turun ke alam Senwu Xiao Cheng yang mendengar ocehan kedua orang itu menanyakan siapa mereka berdua Tapi sayangnya Wusu menolak untuk mengatakan siapa mereka Yunwei kemudian mengambil Jianmeng dan berniat pergi dari sini sambil membawa Jianmeng Melihat hal itu, Xiao Chen langsung menyuruhnya untuk menyingkirkan jari kotornya dari tubuh Jiangmeng Wusu yang kesal kemudian sedikit menekan Xiao Chen Xiao Chen yang merasakan tekanan itu merasa kalau tekanan itu sangatlah kuat Dia pun semakin yakin kalau mereka berdua bukanlah orang yang berasal dari alam Zenwu Tapi di sana Xiao Chen masih berusaha bangkit dari tekanan Wusu Hal ini membuat Wusu menjadi sedikit tertarik karena Xiao Chen mampu bertahan dari serangannya Wusu pun akhirnya berniat mengeluarkan kekuatan petirnya yang lebih kuat Dia yakin dengan tekniknya ini dia bisa membunuh Xiao Chen Di sana Xiao Chen sama sekali tidak bisa menghindar Dia mau tidak mau harus menerima serangan dari Wusu itu Sedangkan di sisi Akademi Lingyun Para murid harus bertarung satu sama lain karena mereka terbagi menjadi dua fraksi Kedua fraksi itu adalah fraksi pemerontak milik Fenghui dan juga murid asli Akademi Lingyun dari Duansi Liang Namun sayangnya mereka semua harus bisa dikalahkan Duansi Liang yang ada di sana tidak memiliki pilihan lain Bahkan muridnya yang akan mati itu pun menyuruh dirinya lari dari tempat ini Duansi Liang pun tidak memiliki pilihan lain Dia mau tidak mau harus pergi meninggalkan semua ini dan kembali lagi nanti untuk membalaskan semua dendamnya kepada Fenghui Singkat cerita Duansi Liang berhasil menjauh Dia berniat mencari bantuan kepada masternya yang bernama Master Yun Dengan adanya Master Yun, dia yakin dia bisa merebut kembali Akademi Lingyun Tapi tak lama kemudian Duansi Liang dihentikan oleh Liu Feng dan juga beberapa muridnya Di sana Liu Feng berhasil memanah Duansi Liang dan membuatnya sedikit kewalahan Liu Feng berniat membunuh Duansi Liang menggunakan senjatanya Tapi sayangnya salah satu murid di belakangnya mengkhianati dirinya dan menghentikan Liu Feng Murid itu juga menyuduh Duansi Liang pergi dari tempat ini Namun sayangnya murid itu pun akhirnya berhasil dibunuh oleh Liu Feng Di sana walaupun Duansi Liang berhasil menjauh Tapi Liu Feng masih bisa mengejarnya Dia pun pada akhirnya berhasil menyudutkan Duansi Liang Duansi Liang yang tidak memiliki pilihan lain Hanya bisa menjatuhkan dirinya ke sebuah tebing yang di dasarnya adalah sebuah laut Sedangkan di sisi Xiao Chen, dia pun kembali terbangun setelah terkena serangan dari Wosu Dia tidak menyangka kalau dirinya masih bisa bertahan hidup Tapi di sana, Jiang Meng akhirnya berhasil dibawa pergi oleh kedua orang itu Karena mereka terlalu kuat, Xiao Chen pun hanya bisa menyerah untuk merebut Jiang Meng Tak lama kemudian, Xiao Chen malah menangis Hal ini membuatnya sedikit kebingungan karena dia sama sekali tidak pernah merasakan perasaan seperti ini Dia pun akhirnya menyadari kalau perasaan yang dimiliki oleh tubuh ini masih menyimpan ingatannya dengan Jiang Meng Hal ini membuat tubuh ini merasakan kesedihan ketika Jiang Meng tidak berhasil diselamatkan Xiao Chen yang awalnya menyerah akhirnya mulai bangkit Walaupun perasaan manusia sangat konyol Tapi dia pun berjanji akan membawa kembali Jiang Meng ke tangannya Jiang Wusu yang melihat hal itu cukup terkejut melihat Xiao Chen yang masih hidup Dia juga mengingatkan Xiao Chen untuk tidak menyinggungnya karena dia adalah Jiang Wusu Jika Xiao Chen menyinggungnya, maka dia sama saja menyinggung keluarga Jiang di alam atas Yun Wei akhirnya mengira kalau Xiao Chen memang ingin mati Wusu pun pada akhirnya berniat lebih serius untuk membunuh Xiao Chen Pada serangan itu, Xiao Chen berhasil menahan serangannya Dia bahkan sangat terkejut mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Yang mana guntur penelan jiwa bisa menyerap kekuatan petir dari Jiang Wusu itu dengan sendirinya Xiao Chen pun menduga kalau semua ini dikarenakan kekuatan gaib yang ada di tubuh ini Yang mana dengan kekuatan gaib itu, dia bisa memperkuat seluruh teknik-teknik yang dirinya miliki Wusu yang melihat Xiao Chen berhasil menahan serangannya semakin dibuat terkejut Karena bagaimanapun, Xiao Chen hanya berada di alam fisik Dengan hal itu, dia seharusnya tidak bisa menahan serangan miliknya Wusu pun akhirnya mulai serius dan menggunakan kekuatannya yang lebih kuat untuk menyerang Xiao Chen Tapi di sana Xiao Chen malah menerima serangan itu Dia yang berada di alam batinnya juga mulai mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi Dia bahkan sangat terkejut ketika melihat adanya kekuatan gaib elemen petir yang muncul di tempat itu Xiao Chen kemudian menjelaskan kalau teknik pemahaman taegu adalah teknik yang digunakan untuk memperkuat tubuh fisiknya Tekniknya ini bisa dibantu dari luar oleh kekuatan gaib Dengan adanya kekuatan gaib yang muncul di sini Maka hal itu bisa membantu dirinya untuk memperkuat tubuh fisiknya Xiao Chen kemudian menduga kalau ada hal yang sangat baik di dalam tubuh ini Yang mana tubuh miliknya ini memiliki ingatan dengan Jiang Meng Xiao Chen pemilik tubuh ini juga mengikat perasaannya dengan Jiang Meng menggunakan kekuatan gaib bawaan Jika Xiao Chen saat ini menerima kekuatan gaib dari luar Maka dia juga harus menerima ingatan yang ada di dalam tubuh ini Xiao Chen pun tidak mempermasalahkannya Selama semua itu membantu dirinya untuk menjadi lebih kuat Maka dia akan menerimanya Di sana Wu Su masih kebingungan karena Xiao Chen belum mati Dia berniat menggunakan tekniknya yang lebih kuat untuk membunuh Xiao Chen Sedangkan di sisi lain Duan Si Liang berhasil pergi menjauh dari Akademi Lingyun melalui jalur laut Di sana dia berjanji akan mencari bantuan dari seseorang Dan kemudian menyelamatkan tetua tertinggi bersama dengan murid-murid Akademi Lingyun yang disandra Sedangkan di sisi Xiao Chen Dia masih bisa selamat dari serangan wusu Dia bahkan mengatakan kalau serangan Jiang wusu sama sekali tidak berefek untuk dirinya Melihat Xiao Chen yang masih bertahan Jiang Yun Wei pun mengingat kembali perkataan gurunya Yang mana di seluruh alam dunia ini terdapat orang yang aneh dan susah ditebak Kemungkinan orang di depan mereka ini adalah salah satu orang yang dimaksud oleh guru mereka Yun Wei mengatakan kalau serangan elemen petir tidak akan mempan terhadap Xiao Chen ini Wusu yang mendengarnya kemudian menggunakan tombaknya Yang mana tombaknya ini merupakan kekuatan gaibnya yang kedua Sedangkan elemen petir tadi adalah kekuatan gaibnya yang pertama Dengan tombaknya ini dia sangat yakin bisa membunuh Xiao Chen kali ini Karena bagaimanapun serangan dari tombaknya ini merupakan serangan terkuat dan juga serangan utama miliknya Tanpa pikir panjang Wusu kemudian langsung menyerang Xiao Chen menggunakan tombaknya itu Dengan mudah Xiao Chen berhasil menghancurkan serangan itu menggunakan tangan iblisnya Xiao Chen bahkan terkejut karena berkat kekuatan gaibnya yang bergabung dengan kekuatan pemahaman taigu Dia bisa memiliki kekuatan sekuat itu Di sana Wusu pun terlihat sangat kesal Karena bagaimanapun Xiao Chen adalah orang pertama yang berhasil melukai dirinya setelah beberapa puluh tahun Wusu pun semakin marah karena dirinya berhasil dilukai oleh manusia rendahan yang ada di alam Shen Wu Di sana Yun Wei juga memuji teknik fisik dasar milik Xiao Chen Yang mana dia bisa memiliki teknik sekuat itu Dan bahkan mereka tidak bisa menyaingi teknik Xiao Chen itu Yun Wei yang penasaran kemudian ikut menanyakan siapa sebenarnya Xiao Chen ini Xiao Chen pun menjadi sedikit sombong Dia mengatakan kalau mereka berdua tidak pantas mengetahui identitasnya yang sebenarnya Wusu yang masih marah kemudian mengeluarkan tekniknya yang lebih kuat Karena dia sangat kesal dia pun memaksakan dirinya untuk menyerang Xiao Chen Tapi sayangnya serangan itu bukalah tandingan dari tangan iblis Xiao Chen Dia berhasil dengan mudah menahan serangan itu Wusu sangat terkejut melihat hal itu Dia bahkan yakin kalau sang kaisar pun tidak akan bisa melakukan hal ini Tapi di alam batin miliknya Xiao Chen cukup beruntung karena dengan menggabungkan kekuatan gaib Dia bisa mendapatkan kekuatan yang sangat kuat Dia pun memutuskan untuk melatih lagi beberapa teknik yang setara dengan teknik terkuat di surga Yang mana teknik yang ingin dia pelajari adalah Tinju Tianhuang Teknik Tinju ini memiliki tujuh pukulan yang sangat mendominasi Walaupun teknik ini sangat kuat Tapi teknik ini juga meminta fisik yang kuat dan energi yang banyak Xiao Chen pun tidak bisa menyangka kalau dia bisa mencapai tahap ini dengan lebih cepat Karena di kehidupan sebelumnya dia harus menunggu teknik pemahaman taigu tingkat 6 Untuk mempelajari pukulan pertama dari teknik Tinju Tianhuang Sedangkan pada kehidupannya saat ini Dia bahkan bisa mempelajari pukulan pertama saat teknik pemahaman taigu berada di tingkat 4 Xiao Chen kemudian menjelaskan kalau semua ini dikarenakan oleh kekuatan gaib bawaan dari tubuh ini Di sana Xiao Chen melepaskan teknik tangan iblisnya Melihat kesempatan itu Husu lagi dan lagi menyerang Xiao Chen dengan tombaknya Sedangkan Xiao Chen menggunakan teknik pukulan dunia yang merupakan teknik pukulan pertama dari Tinju Tianhuang Awalnya Yun Wei membantu Husu yang terlihat kesulitan dalam melawan Xiao Chen Tapi sayangnya dengan mudah Xiao Chen bisa menghancurkan tombak bawang milik Husu dan memukul Munur mereka berdua Melihat ledakan dari pertarungan itu Huoli yang masih hidup tidak menyangka kalau akan ada orang sehebat ini di Akademi Lingyun King Ruo dari kejauhan juga ikut memuji kekuatan dari Xiao Chen Pada akhirnya Xiao Chen pun juga harus kewalahan karena teknik pukulan itu membutuhkan energi yang cukup banyak Tapi walaupun seperti itu semua ini sudah cukup bagi dirinya Di sisi Husu dan juga Yun Wei mereka pun tidak punya pilihan lain Yun Wei menyadari kalau fisik dari Xiao Chen terlalu mengerikan Karena kultivasi mereka saat ini disegel mereka pun bukanlah tandingannya Yun Wei kemudian mengajak Husu untuk pergi meninggalkan Jiang Meng dan juga Xiao Chen Tapi sebelum pergi Husu mengingatkan kepada Xiao Chen kalau kali ini kekuatan mereka masih disegel setengahnya Dia juga menyuruh Xiao Chen untuk berhati-hati karena dia sudah menyinggung keluarga Jiang Xiao Chen yang mendengarnya sama sekali tidak takut Keluarga Jiang hanyalah keluarga kecil di matanya Setelah mendengar semua itu mereka berdua pun akhirnya pergi Setelah mereka berdua pergi Xiao Chen pun memeriksa Jiang Meng Dan ternyata Jiang Meng hanya pingsan Xiao Chen pun berjanji akan selalu melindungi Jiang Meng Dan tidak akan membiarkan dia dibawa pergi oleh siapapun Sedangkan di sisi kedua orang tadi Mereka yang sudah tiba di alam atas awalnya berniat untuk pergi kembali dan mengatakan semua ini kepada guru mereka Tapi sayangnya Husu tidak terima Dia memanggil beberapa roh-roh dari tekniknya untuk mencari orang-orang terkuat di alam atas Mereka akan ditugaskan oleh Husu untuk menghancurkan Akademi Ling Yun dan membawa Jiang Meng hidup-hidup Sedangkan di sisi lain di alam surga tepatnya di istana Kiong Hua Shen Jian putri kaisar dan juga Li Yunfei sedang berkultivasi Di sana Yunfei merasakan ada hal yang aneh Yang mana walaupun Xiao Chen sudah mati dirinya selalu merasa tidak tenang di dalam hidupnya Shen Jian pun kemudian menyuruh Yunfei untuk tidak memikirkannya karena bagaimanapun Xiao Chen sudah benar-benar mati Yunfei pun akhirnya setuju dengan hal itu Mereka juga harus meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi Karena bagaimanapun mereka berdua juga harus membantu dirinya untuk melalui cobaan petir Agar dia bisa menjadi orang yang lebih kuat dan naik ke tingkat yang tertinggi Terima kasih telah menonton Uit saya mel paljon